Halo guys, gimana kabarnya? Jaga kesehatan dan kurangin rebahannya ya Kali ini ada film dari Jepang Ya, kali-kali ganti suasana gitu kan Biar kalian gak bosen juga Film ini berjudul Genrenya adalah komedia romans Dan film ini masih baru banget Karena dirilis tahun kemarin Menceritakan seorang wanita Dengan menyukai hobi yang sangat aneh Sampai ia tidak pernah merawat tubuhnya Suatu ketika, hobinya itu membuat dirinya hancur Dan tidak bersemangat untuk hidup Bahkan sampai bisa menurunkan berat badannya Dan saat ia kembali ke sekolah Ia menjadi sangat populer Hmm, kok bisa ya? Oke guys, pasang dulu headsetnya Dan ini dia ceritanya Di awal film kita diperlihatkan Seorang dua lelaki memakai pakaian ala kerajaan Mereka berdua sedang asik berbincang Dan ternyata itu adalah hanya halusinasi perempuan yang sedang berada di dalam bus Yang bernama Shirinumakae Dia ini guys, seorang pojusi Atau bisa dibilang orang yang suka melihat pasangan sesama jenis Dia yang melihat dua siswa laki-laki sedang bercanda di bus Membuat jiwa pojusinya merontah-rontah Yang mengakibatkan dia berhayal dengan liar Kemudian di gerbang sekolah Dia masih melihat kedua lelaki tersebut Mereka berdua adalah teman kelasnya yang satunya bernama Igerasi Dan satunya lagi berambut pirang bernama Nana Saat memasuki lorong sekolah Dia disapa oleh seniornya yang satu klub dengannya yang bernama Mutsumi Kai pun menghayal bahwa kakak kelasnya itu adalah semi atau tipikal dominan Ia hanya membalas apaannya dengan tersenyum Kemudian Kai menabrak seseorang di dekat tangga Yang ternyata saat dilihat adalah adik kelasnya Yang bernama Sinomia Lagi-lagi di dalam imajinasinya Kai bahwa Sinomia adalah oke atau tipe submisif Untuk sekedar informasi guys Dominan itu berarti cenderung menjadi lelaki dalam hubungan sesama jenis Sedangkan submisif itu cenderung menjadi perempuannya di hubungan sesama jenis Oke lanjut Disini Kai bersama temannya yang bernama Anchan Sedang asik melihat pertandingan basket Setelah selesai mereka berdua membahas tentang film anime yang dimana Kai menyukai salah satu karakternya bernama Sion Malam pun tiba Kai menonton lanjutan anime yang diceritakan tadi siang Dan betapa kagetnya saat Kai melihat karakter kesukaannya Sion meninggal di dalam anime tersebut guys Membuat ia depresi sedih dan tidak mau ke sekolah Dia bahkan tidak bisa makan atau hal-hal lainnya karena lagi galau Sudah terhitung beberapa hari Kai tidak keluar kamar untuk makan sekolah dan lain-lain Ibunya yang khawatir pun menyuruh kakak laki-laki membangun katnya dan membujuknya Kemudian kakaknya itu menuju kamar Kai dan betapa terkejutnya ketika Kai menyebab selimutnya Kini berat badannya turun drastis hingga ia tidak mengenali dirinya sendiri Kai pun berangkat ke sekolah dan banyak orang melihatnya dengan heran Dan tak ada yang menyadari kalau dia itu adalah Kai yang gendut Saat memasuki kelasnya dia bertemu temannya dan temannya itu juga kaget Karena perubahan drastis Kai Setelahnya ia pun keluar dari kelasnya karena merasa semua orang menatapnya tidak percaya Dan saat di lapangan Kai kaget bukan main karena dia diajak berkencan oleh keempat laki tampan di sekolahnya Yaitu Igarashi, Nana, kemudian kakak kelasnya Mutsumi dan adik kelasnya Shinomiya Tiba lah hari di saat Kai berkencan dia duduk di bangku taman menunggu seseorang Dan sangat tidak diduga keempatnya datang bersamaan Mereka menjadi pusat perhatian dan langsung pergi untuk melakukan sesuatu Saat melewati suatu jalan ada toko pernak-pernik anime Di sini Kai menahan hasratnya untuk tidak tergoda Namun ia bertingkah aneh mereka pun menanyakan kenapa Tapi Kai tidak menjawab Akhirnya ia tidak tahan lagi dan langsung pergi memasuki toko tersebut Saat sesudah keluar toko dia menenting sebuah bantal karakter Sion Dan menyatakan bahwa dirinya adalah seorang otaku Keesokan harinya saat di kelas Kai ditanyai oleh temannya bagaimana kencan kemarin Dan Kai menceritakan semuanya Saat sedang asik mengobrol tiba-tiba datang segerombolan siswa memasuki kelas Dan tujuan mereka adalah meminta Kai untuk menjadi heroine Atau disebut pemeran utama wanita dalam klub teater Di sini Kai pun menyetujui permintaan tersebut Dan mulai latihan ditemani oleh Igerashi dan juga Nana Kai pun terus berlatih untuk teater itu Sampai dia melupakan kesehatan tubuhnya Dia berlatih di bawah guyunan air hujan Dan Mutsumi yang melihat hal tersebut mengajaknya untuk berhenti dan istirahat Kai pun mengiakannya Ia mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil Kemudian Mutsumi memeriksa suhu tubuhnya dengan dahi Dan berkata bahwa Kai terkena demam Setelahnya saat di rumah ia bangun dengan keadaan lemas Ibunya datang dan memberi tahu bahwa tadi ada teman sekelasnya menjenguk Memberi makanan agar lekas sembuh Kini Kai telah kembali lagi ke sekolah Setelah satu minggu ia tidak masuk ke sekolah Namun ia berubah menjadi Kai yang dulu guys Yaitu badannya yang megemuk akibat banyak makan selama ia libur demam Nana dan juga Igerasi kini tengah masuk ke dalam kelas Dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat Kai yang sudah berubah Mereka juga sempat akan berhenti mengejar Kai Akan tetapi Nana memiliki sebuah ide Yaitu melatih Kai agar tubuhnya kembali kurus Namun Mitsumi yang mendengar hal tersebut mengelak Karena kasihan terhadap Kai yang jika ia dipaksa untuk menjadi kurus Saat Kai memiliki badan gemuk Ia tetap berlatih di teater dan bersungguh-sungguh Namun pemimbing itu membatalkan Kai yang akan menjadi heroine Karena badannya yang gemuk Dan mengatakan jika badannya itu tidak cocok dengan perannya Setelah mengetahui hal tersebut Kai merasa sedih karena seperti orang yang tidak berguna Kai pun terus berlatih dengan dibimbing oleh Nana dan Shinomiya Namun lama-kelamaan Nana kasihan terhadap Kai Hingga ia memilih menyuruh Kai untuk berhenti saja Namun Kai menolak berhenti karena ia ingin menjadi kurus kembali Saat Nana dan Shinomiya berada di atap sekolah Mereka didatangi oleh teman Kai guys Disini ia memberi mereka sebuah tips agar Kai bersemangat untuk menurunkan berat badannya Ternyata yang dimaksud temannya Kai yaitu mereka harus melakukan banyak adegan romantis sesama jenis Agar Kai semakin bersemangat menurunkan berat badannya Dan benar saja setiap mereka melakukan itu Kai semakin semangat sekali dan terlihat senang akan hal itu Hingga akhirnya kini Kai telah berhasil mencapai tujuannya yaitu ia kembali menjadi Kai yang berbadan kurus Ia juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Nana, Shinomiya, Igarashi dan juga Mutsumi Karena telah membantunya sejauh ini Setelah kejadian itu Nana bersama dengan Kai di dalam kelas Disini ia menyatakan cintanya kepada Kai membuat Kai pun kaget Lalu Kai juga bertemu dengan Igarashi Ia juga menyatakan cintanya kepada Kai membuatnya semakin kaget Tak ada hentinya kini Shinomiya juga menyatakan cintanya kepada Kai hari itu Dan saat Kai menemui Mutsumi pun mendapatkan lagi pernyataan cinta Kai pun sangat kebingungan karena ada empat pria yang menembaknya sekaligus Lalu ketika ia berjalan di lorong sekolah Ia bertemu dengan perempuan dari teater Menyuruhnya mengatakan yang sesungguhnya Jika ia harus memilih di antara mereka berempat Karena kalau tidak hanya akan menyakiti mereka Kai yang mendengar hal itu pun akan membuat keputusan Ia pun mengumpulkan semuanya yaitu Nana, Igarashi, Shinomiya, dan juga Mutsumi Ia berniat membuat sebuah teka-teki Dimana yang paling banyak menjawab benar Ia akan menjadi pemenangnya dan akan menjadi pacar Kai Jika tidak ada yang bisa menjawabnya Maka pemenangnya yaitu Kai dan tidak ada yang akan berkencan dengannya Teka-teki pun dimulai dan mereka sudah banyak menjawab dengan benar Hingga kini mereka akan menjawab pertanyaan terakhir dari Kai Disini ia membuat sebuah pertanyaan yaitu Apa yang kini ia pikirkan dalam benaknya Yang bisa menjawabnya maka itulah yang akan jadi pemenang Dan jawaban Mutsumi adalah yang benar yang membuatnya kini menjadi pacar Kai Saat tengah asik perjalan Mutsumi mengatakan kepada Kai Jika ia tahu bahwa jawaban yang ia lontarkan saat teka-teki itu adalah kebohongan Namun ia memilihnya karena ia tidak enak terhadap mereka Ucapan yang dilontarkan Mutsumi tepat sekali seperti apa yang dipikirkan oleh Kai Ia pun meminta maaf karena telah berpura-pura Namun Mutsumi memaklumi hal itu Setelah kejadian tersebut mereka memilih menonton pertunjukan Igarashi yang berperan sebagai pengeran Dengan seorang perempuan yang diketahui kakak kelasnya Igarashi sebagai tuan putrinya Namun itu tidak berjalan mulus guys Karena sedikit ada kesalahan terhadap perannya Hingga akhirnya seseorang yang dulu pernah menyuruh Kai keluar dari pemeran tuan putrinya Memohon kembali kepada Kai agar mau berperan kembali menjadi tuan putrinya Namun Kai menolaknya guys karena ia merasa ada seseorang yang akan cocok menjadi perannya Dan inilah sekarang peran utama dalam pertunjukan tersebut adalah Nana dan Igarashi yang menjadi pasangannya Di sana juga mereka melakukan sebuah adegan ciuman membuat jiwa fojo si Kai meronta-ronta Untuk cerita kali ini segitu dulu guys Kalau kalian tahu film Jepang yang bagus lainnya bisa ditulis di kolom komentar Dan juga nantikan video terbaru lainnya yang gak kalah seru ceritanya Oke, kita pulang kita bertamuan dan bye-bye Terima kasih telah menonton!